Intro Hei, siapa itu? Kamu siluman kucing ya? Wah, pasti mau maling ikan nasi nih Wuh, tapi kok... Gawat, jangan culik sobat otan Waduh, nasi dalam bahaya nih sob Sepertinya ini waktu yang tepat untuk Dora beraksi Yeay, semangat Dora Ayo berantah semua kejahatan di muka bumi ini Wow, benar-benar super Otan yakin kamu bisa mengejar penculik itu Yappie, Super Dora berhasil menaklukkan penculik bertopeng Cut, bungkus Cuplikan adegan yang teman tonton tadi memang bagian dari syuting film kok Sobat otan yang jadi pemeran utamanya keren maksimal kan? Perkenalkan teman, ini Dora dan Nancy Punya tubuh yang mungil, tapi jago banget acting Kira-kira udah cocok belum menang piala Oscar? Ngomong-ngomong soal film Film yang melibatkan hewan seperti Dora Memang diwajibkan mencari talent hewan yang punya skill tinggi Penasaran gak gimana caranya Dora bisa melakukan semua adegan tadi? Markinton, mari kita tonton! Tadah! Ini dia rahasianya La-ti-han Yops! Jadi adegan yang teman lihat sebelumnya Real aksi lompatan Dora Bukan bantuan CGI atau komputer grafik image Dengan rutin melakukan latihan Bukan jadi hal yang mustahil seko ranjing bisa melakukan atraksi seperti ini Bahkan Dora yang bertubuh mungil juga gak bisa dipandang sebelah mata loh Tuh, lihat aja lompatannya Tinggi bener! Gak cuma pake bantuan hula hoop aja Tapi Dora dapat melompati tangan dengan celah yang lebih kecil dari hula hoop Cukup! Coba kita lihat aksi memuka lompatan Dora satu ini ya Wih! Double combo! Biasanya untuk satu sesi latihan seperti ini Dora dapat melakukannya kurang lebih 5 hingga 10 menit Mau jadi aktor atau atlet si Dor? Hehehe Nah, kalau tadi masih agak sulit untuk dipraktekan kepeliharaan teman di rumah Mungkin latihan dasar yang satu ini bisa dicoba Aksi lompat dan trik lainnya pasti dibutuhkan tumpuan kaki yang kuat Dengan berdiri di atas jimbol seperti ini Dora dilatih untuk menjaga keseimbangan tubuhnya Otot-otot kakinya akan semakin kuat untuk melakukan gerakan yang lebih berat Latihan ini cukup bisa membantu pencegahan cedera pada kaki anjing kesayangan kalian loh Untuk sesi ini harus ekstra sabar ya teman Kalian harus berhasil membuat peliharaan kalian berdiri di atas bola tersebut Jika sudah berhasil, maka suruh ia untuk tetap berdiri dan bertahan agar tidak terjatuh dari atas bola Selamat mencoba! Teman, ini dia nih jurus pemungkas dari Super Dora Bukan cuma pemain bola aja yang punya tendangan untuk membobol gawang Tapi tendangan dari kaki mungil Dora juga gak kalah maut Dora sudah mempelajari belasan hingga puluhan trik teman Idealnya untuk melatih seekor anjing harus dimulai sedari kecil dan konsisten ya Sepertinya Dora gak mau kalah nih dari aksi sahabatnya si Chelsea Secara dia itu kan anjing dari jenis border collie Yang merupakan jenis anjing terpintar di dunia Meski Dora anjing kampung biasa Tapi kepintarannya dalam hal mengingat dan melakukan banyak trik Patut dia cunggi 4 jempol dari otan Oh iya, satu hal lagi nih teman yang penting dilakukan Jika anjing kesayangan kalian sudah berhasil melakukan trik yang diinginkan Jangan lupa kasih reward atau hadiah ya Agar mereka memiliki motivasi untuk melakukan trik selanjutnya Hadiah berupa cemilan yang pujian udah bikin sobat otan seneng banget loh Teman, dalam proses produksi film Akting memang jadi hal utama untuk menghidupkan sebuah cerita Tapi elemen penunjang seperti wardrobe juga gak boleh kita lupain dong Sobat otan kan juga tetep mau tampil keren dengan fashion yang keren maksimal Gua abang-abang soal fashion Ternyata ada loh butik khusus pembuatan kostum untuk anjing dan kucing kesayangan kalian Kita intip sama-sama yuk Wah kebetulan banget nih Karani mau bikinin baju untuk Fritz Tenang kak, serain aja kawatan Eh, ke ibu Siska maksudnya Beliau adalah perancang busana dari baju-baju lucu ini loh Sebelum menentukan baju yang mau dibuat Sebaiknya ukur badan kamu dulu ya sob Kalau anjingnya tenang kayak Fritz ini sih Ibu Siska gak akan kewalahan untuk mengukurnya Tapi kalau pecicilan kaya otan Biasanya akan diberi cemilan Agar anjingnya fokus dan tenang Hihihihi Nah, perbedaan bentuk baju manusia dan anjing Terletak pada dada dan punggung Karena bentuk punggung anjing lebih lebar daripada bagian depan tubuhnya Ayo sob, pilih model baju mana yang kamu suka Selanjutnya teman di rumah bebas lho, pilih bahan yang mau dijahit Oh iya, koleksi di butik ini sangat mengutamakan kenyamanan untuk anjing kok Dengan penggunaan bahan asli katun yang tidak gerah dan kasar Bisa mencegah anjing tidak mengalami masalah penyakit pada kulitnya Setelah memilih bahan, Ibu Siska akan membuat pola baju dan menjahitnya Kira-kira butuh waktu 1 hingga 2 hari untuk membuat baju anjing Semua tergantung dari model baju yang dipesan pelanggan ya Aduh, cakep bol kamu sob Ah, Koten juga mau dong beli baju baru Balutan kimono yang elegan bikin fruits mirip sama Hachiko ya Tuh, kan gemes banget Mulai dari baju casual, jas hingga tematik juga bisa dibikin lho Yang mau kembaran dengan peliharaan kesayangan juga bisa banget tuh Wah, Otan mau gantian fitting baju dulu ya Biar bisa ikut majing sama mereka Jadi ya gitu style-nya ya Harbipu, Harbipu Harbipu Harbipu